Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Judulnya begini Orang itu tidak mau disebutkan namanya ya Tapi katanya sering lihat tayangan Youtube saya Kalau lihat kata-katanya sih orang Kristen ya Begini judul kita kali ini Meluruskan Alkitab direvisi Meluruskan Alkitab direvisi Ini pengantar dulu ya Saudara-saudara di luar sana itu biasa lah ya Orang bilang apa? Alkitabmu itu palsu Sudah dipalsukan Sudah direvisi Berkali-kali Di obok-obok Sudah tidak asli itu Lalu kita ini Kita suka mikir Loh Kalau tidak asli Kenapa kok Nabinya Apa? Ditiru Katanya si Nabinya juga dicomot Ya Dicomot Dijadikan Nabi di kitab lain katanya Terus Kenapa kalau sudah Katanya sudah di obok-obok Kenapa sering dicari-cari Siapa tahu ramalan tokoh kami ada di Alkitab ya Gunta ganti lagi Kadang-kadang ulangan 18 Ah tidak cocok Ganti lagi Ganti lagi Mencari ramalan Nabi Ramalan tokoh Dicarinya di Alkitab Padahal katanya Alkitab di obok-obok Palsu Sudah direvisi Nabinya juga dicomot-comot Ya Nabi Alkitab Ya Dipakai buat nabi mereka Kalau memang sudah di obok-obok Ya sudah dong Ya Teriaknya di obok-obok Dipalsukan Sudah tidak asli Tapi di korek-korek Cari-cari Ramalan Nabi Ramalan tokoh Ya Malah nabi-nabinya juga dicomotin di Itu pengantarnya Sudah direk Lalu kita akan membahas sebuah temanya Temanya apa Alkitab direvisi Nah ini Meluruskan Alkitab direvisi Setidak-tidaknya hanya ada 4 hal 4 hal yang utama Tentang Alkitab direvisi Satu Alkitab betul direvisi Yang direvisi adalah Terjemahan Terjemahan di masing-masing negara Kalau di Indonesia ya Alkitab bahasa Indonesia Direvisi Yes Di Arab Alkitab bahasa Arab Direvisi juga Yes Di Inggris juga Alkitab bahasa Inggris Tapi aslinya Yang Ibrani dan Yunani itu Tersimpan dengan rapi Di museum Anda boleh cross-check Sudah jutaan orang Cross-check Ada di museum-museum Dari United Bible Society Ya di Amerika juga ada Ya Fotonya tentunya Fotonya-fotonya dari yang asli Ya saudara-saudara ya Jadi saya ulang Yang direvisi itu adalah Terjemahan Aslinya enggak saudara Kenapa yang direvisi kok terjemahan Karena bahasa itu kan berkembang Ya Ya Jadi diluruskan Betul bahwa Alkitab itu direvisi Yes Tidak hanya Alkitab Semua kitab yang lain itu juga direvisi Ya Karena Perkembangan bahasa itu kan berkembang Ya Dulu ejaan yang tidak disempurnakan Sekarang pakai EYD Lalu bahasa seperti canggih Seperti hebat Seperti Itu ada Kata-kata serapan ya Ya Seperti Kata-kata yang lain lah Yang diserap dari berbagai bahasa Namanya perbahasa itu berkembang Kitab-kitab lain juga sama Jadi anggapan yang mengatakan Alkitab sudah direvisi Betul Yang direvisi Terjemahannya Nomor satu Nomor dua Kapan direvisi Kira-kira sekitar 15 tahun Sekali Supaya Anda semua tahu ya Terjemahan Alkitab itu Tiap 15 tahun Sekali Kurang lebih tiap 15 tahun Sekali Ada revisi Siapa yang boleh melakukan revisi Untuk Indonesia Hanya Lembaga Alkitab Indonesia Kalau ada terbitan Kitab Alkitab lain Yang bukan LAI Itu disebut Alkitab liar Contohnya banyak Ya Contohnya ILT Atau Indonesian Literal Translate Itu bukan terbitan LAI Itu Alkitab liar Alkitabnya para saksi Yehova Demikiannya Demikian pula Alkitabnya Tritunggal Juga ada Punya kitab sendiri Ya LAI punya Yang lainnya juga punya Apa Alkitab Tritunggal Ya Segala tulisan-tulisan Apa itu Calvinis itu Kitab dia Ya Mormon juga gitu Ya Ada Alkitab Ada Mormon Ya Yang boleh melakukan revisi Hanya Lembaga Alkitab Indonesia Disitu ada Pakar-pakar Ahli bahasa Translator Bahasa Ada bahasa Arab Translator Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Bahasa Inggris Mungkin juga ada Itali juga Arab ada Aramaik ada Pakar-pakar Translator Bahasa ada Di LAI Lembaga Alkitab Indonesia Anda yang sok Pinter Pendeta-pendeta Yang sok Pinter Modalnya Sok Sok merasa Hebat Pakai bahasa Ibrani Silahkan dateng Ke LAI Kalau berani 5 menit Anda pasti Ngabur Di LAI Itu dokter Dokter Ahli bahasa Bahasa Ibrani Yunani Anda yang baru Dokter Dokter baru Kemarin Sore Sok hebat Ini bahasa Ibrani Begini Mestinya Alkitab Begini Sana Datang ke LAI Ya Saya sering Ditunjukin Ditunjukin Pak Pendeta Menurut Bahasa Ibrani Kata Esa itu Artinya Beginilah Saya bilang Saya gak terima Bahasa Ibrani Kalau mau Bahasa Etiopia Mau gak Biar kamu gak mudeng Saya juga gak mudeng Kamu itu Sok hebat Mentang-mentang Gelar berderet-deret Sok hebat Biar kelihatan Hebat Bahwa Alkitab Ibrani Kan Mudeng juga Kagak Lawang kamu Bahasa Indonesia Jajah gak paham kok Tak dituin Terus diem Dia ngabur Yang boleh Melakukan revisi Hanya lembaga Alkitab Indonesia Pendeta-pendeta Gak boleh Melakukan revisi Revisinya Pendeta itu Tafsir Tafsir Kalvinis Itu revisi Versi pendeta Makanya disitu Ada alas tritunggal Ada baptis Percek Ada apa lagi Ada boleh cerai Itu disitu Itu Para pendeta Mencoba merevisi Kalvinis Tertulianus Makanya Aliran tritunggal Disebut aliran Kalvinis Ya Jadi Nomor dua Yang boleh merevisi Hanya lembaga Alkitab Indonesia Ya Kira-kira 15 tahun Sekalilah Ya Terus ketiga Selalu Menyelaraskan Dengan United Bible Society Itu Organisasi Alkitab dunia United Bible Society Jadi harus selaras Jangan sampai Kalau kita Merevisi Ternyata Beda banget Artinya Dengan USB United Eh UBS UBS Bible Society Kalau USB kan yang buat Buat Nyimpen data UBS United Bible Society Menjaga Konsistensi Alkitab Dengan tulisan Yang diilhamkan Yesus Tidak mungkin Bisa dipahami Kalau tidak Memakai Hikmat Yesus Jadi Revisi ini Tidak boleh Menghilangkan Sifat Alkitab Sebagai Ilham Dari Allah Jangan sampai Terus Alkitab ini Menjadi Lah Gampang Dipahami Dengan Otak Manusia Karena Aslinya Alkitab itu Tidak Mungkin Bisa dipahami Pakai Otak Manusia Doang Kecuali Otak Manusia Ini Dijamah Diberi Ilham Roh Kudus Makanya Gelar-gelar Teologi Yang berderet-deret Tidak Laku Untuk Memahami Alkitab Alkitab Tidak Butuh Gelar Yang berderet-deret Apalagi Gelar Teologi Tidak Butuh Buku-buku Teologi Untuk Menafsir-nafsir Alkitab Tidak Butuh Segera Kumpulin Taruh Sampah Alkitab Itu Tidak Boleh Direvisi Terus Menghilangkan Sifat Itu Karena Alkitab Ini Adalah Timotius 3 Ayat 16 Tulisan Yang Dielhamkan Allah Supaya Paham Harus Nanya Kepada Penciptanya Apa Pemberi Ilham Siapa Yesus Ya Nih Udah Ngalami Nih Dulu Waktu Saya Di Tritunggal Pakai Pikiran Berusaha Memahami Alkitab Untuk Paham Tritunggal Allah Yang Saja Nggak Bisa Tetap Tritunggal Muter-muter Tritunggal Ini Saya Ngalami Sendiri Tapi Begitu Kita Menerima Yesus Satu-satunya Allah Tanya Sama Yesus Aduh Gampang Banget Langsung Tau Alah Tritunggal Itu Cuman Karangan Manusia Langsung Tau Ya Anda Yang Belum Mengalami Itu Pasti Masih Keras Kepala Tegar Tengkok Ini Pak Ayat Ini Tritunggal Ini Tenggal Tafsir Semua Itu Ya Pembohongan Terhadap Umat Umat Suruh Nyembah Tritunggal Itu Menjerumuskan Pendeta-pendeta Yang Masih Ngajarin Tritunggal Anda Akan Menduduki Tempat Paling Dalam Di Dalam Kerajaan Iblis Dijamin Begitu Allah Itu Esa Dari Dulu Allah Itu Esa Ya Zaman Sebelum Segala Abad Allah Esa Perjanjian Lama Esa Perjanjian Baru Esa Sekarang Pun Esa Sampai Nanti Pun Esa Esa Itu Pasti Satu Roh Mahadir Ya Revisi Alkitab Tidak Boleh Menghilangkan Hal-hal Seperti Ini Karena Sifat Dari Alkitab Itu Harus Tulisan Yang Dielhamkan Jadi Supaya Pahami Alkitab Harus Nanya Sumbernya Allah Sendiri Keempat Tetap Sebagai Satu-satunya Kitab Suci Yang Sempurna Tidak Perlu Divalidasi Tidak Perlu Disempurnakan Oleh Kitab Lain Tidak Boleh Revisi Terjemahan Ini Membuat Jadi Ngambang Oh Berarti Alkitab Perlu Diteguhkan Oleh Tulisan Lain Gak Boleh Alkitab Perlu Disempurnakan Oleh Kitab Lain Gak Boleh Sekarang Ini Sudah Bagus Alkitab Sudah Sudah Sempurna Sudah Tidak Perlu Validasi Mungkin Ada Kata-kata Sedikit Untuk Perkembangan Zaman LAI Yang Tau Revisinya Revisinya Dikit 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 Tidak Tidak Mengubah Itu Tidak Akan Baik Ya Saya Sudah Jelaskan Anda Yang Suka Punya Pemikiran Alkitab Sudah Di Obok Palsu Kalau Palsu Ditiru Palsu Tapi Dikorek Buat Nyari Siapa Tahu Tokoh Kami Ada Di Alkitab Katanya Palsu Palsu Dikorek Korek Nabi Nabinya Dicomot Ya Katanya Sih Begitu Betul Alkitab Memang Direvisi Terjemah Hanya Di berbagai Negara Termasuk Indonesia Yang Kedua Sekitar 15 Tahun Sekali Yang Boleh Melakukan Revisi Hanya Untuk Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia Harus Tergabung Yang Ketiga Selalu Menyelaraskan Dengan United Bible Society UBS Alkitab Sebagai Tulisan Yang Dielhamkan Oleh Allah Itu Tidak Boleh Hilang Jangan Sampai Menjadi Tulisan Yang Seperti Karangan Manusia Tidak Boleh Keempat Tetap Sebagai Satu-satunya Kitab Suci Yang Sempurna Tidak Perlu Ditegurkan Kitab Lain Pasti Benar Tidak Perlu Dikuatkan Atau Divalidasi Oleh Tulisan Tulisan Baik Saya Sudah Menjawab Meluruskan Tentang Alkitab Yang Direvisi Ya Kepada Sudara-sudaraku Di luar sana Yang Masih Suka Ngata-ngatain Alkitab Nya Palsu Silahkan Anda Yakini Sesuai Dengan Keyakinan Anda Kalau Palsu Ya Tidak Usah Suka Dikorek-korek Dicari-cari Untuk Siapa Tahu Buatan Tokoh Kami Ada Di Alkitab Kalau Palsu Ya Tidak Usah Itu Namanya Nabi Nabi Alkitab Ya Katanya Palsu Ya Sudara-sudara Ya Segala puji Hormat Syukur Kami Inakan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Engkau Memeterekan Kebenaran Ini Kepada Setiap Hati Yang Mendengarkan Tayangan Ini Dimeterekan Dilembutkan Hatinya Segala puji Hormat Syukur Kami Inakan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Haleluya Baik Kepada Bapak Ibu Sudara Yang Mau Ikut Sekolah Tinggi Alkitab Supaya Anda Itu Tahu Ini Satu-satunya Kitab Suci Ingat Satu-satunya Kitab Suci Anda Harus Paham Di atas Rata-rata Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin